Intro Halo selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara kali ini Yaitu product of the week special Karena kita hari ini akan visit ke showroom Wisma Sahati Di sini kita sudah kehadiran Pak Sophie Tantang Selamat siang Pak Fuki Selamat siang Mas Bayu Selamat siang Pak Fuki Selamat siang Ziza Selamat siang Bapak Sehat-sehat ya Pak Baik-baik Terima kasih Oke Pak Fuki sebelum kita masuk ke dalam sesi jalan-jalan tour ke showroomnya Wisma Sahati Pak Mungkin boleh di-share ke kami Pak Mungkin Bapak juga boleh memperkenalkan lebih detail Pak Fuki sebagai Wisma Sahati Dan setelah itu mungkin langsung bisa menceritakan mengenai Wisma Sahati sendiri Pak Silahkan Pak Fuki Baik terima kasih Mas Bayu Jadi saya Fuki sebagai Direktur Utama Wisma Sahati Wisma Sahati itu salah satu sesuatu bahan bangunan ya kita supplier bahan bangunan yang sudah berdiri selama 45 tahun Ini adalah family business Saya generasi kedua Dan kita mempunyai tiga produk lain ya di Wisma Sahati itu Satu adalah granit Granital Terus kita ada saniter dan kita juga ada parket Dan Wisma Sahati Ya itu sih kita berkecimpung di bahan bangunan dunia bahan bangunan Jadi ini adalah profil perusahaan kami Jadi saya cerita kita sudah berdiri sejak tahun 1976 Kita mempunyai enam showroom Kita ada di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya Dan tiga produk utama kita adalah keramik, sanitari, dan parket Dan visi-visi misi kita sebagai satu perusahaan itu Kita benar-benar mau membantu customer kita itu bisa membangun suatu dream home mereka Nah dream home ini makanya buat kami di Wisma Sahati Showroom itu menjadi sangat penting Karena showroom itu benar-benar merepresentatifkan customer itu bisa membayangkan rumah ideal mereka seperti apa Jadi apa yang membedakan kita dengan mungkin toko bangunan lain Kalau di toko bangunan lain mungkin menganggap bahan bangunan itu sebagai bahan yang Bahan-bahan bangunan basic ya yang monoton ya Kita melihat bahan bangunan itu sebagai work of art Karena saya mau customer kita itu mempunyai suatu rumah tinggal Di mana mereka benar-benar they look forward untuk pulang ke rumah Mandi ke, you know, di kamar mandi mereka Jadi melihat rumah yang indah, kamar mandi yang indah Itu yang kita harapkan customer kita bisa merasakan Nah oleh karena itu buat kita Showroom itu merupakan sesuatu yang penting Karena itu bisa membantu mereka membayangkan Apa sih rumah mereka akan bisa menjadi apa Itu dari kita Jadi sumber inspirasi juga bagi mereka ya Pak ya Betul, betul Dan nanti di, tadi kan Bapak sempat bilang Ada tiga lain produk dari keramik kemudian saniter dan juga parkir Dan dari tiga lain produk itu kaya-kaya sudah ada berapa brand yang dibawahi oleh Wisma Sahati ini Pak? Oh baik, saya kalau boleh sharing ke halaman berikut Nah, kita, jadi kita selalu mencari pabrik Di mana mereka itu adalah leader di masing-masing kategori mereka Jadi kalau kita melihat dari saniter Kita bekerja sama dengan Kohler dan Hans Grohe Kohler itu adalah pembikin saniter yang terbesar ya di seluruh dunia Mereka basenya di Amerika Sedangkan Hans Grohe yang dari Jerman Mereka juga adalah pembikin shower Yang terlama dan juga yang termodern Kombinasi yang lumayan unik Untuk keramik kita kerjasama dengan Atlas Comfort Yang saya rasa barusan satu bulan yang lalu juga ada sharing di katalog pro ini Mereka adalah perusahaan terbesar keramik di Itali Kalau Porcelanosa mereka adalah dari Spanyol Dan mereka juga perusahaan terbesar keramik di Spanyol Dan di Cina pun kita bekerja sama dengan beberapa brand Yang di Cina juga terbesar Contoh seperti Marco Polo Kita juga bekerja sama dengan mereka Agen-agen kita ini lumayan lama dari supplier kita ini lumayan lama Minimum 10 tahun dan bahkan ada yang sampai 25-30 tahun Ada requirement tertentu gak sih Pak? Apabila misalnya brand tersebut ingin bekerja sama dengan Wisma Sahati Mungkin misalnya ketersediaan materialnya harus ready terus Atau mungkin memang Wisma Sahati melihat brand itu Gak hanya cuma dari mahal murahnya Tapi ini punya nilai karakteristik atau kelebihan sendiri ya Niki antar brand yang lain gitu Pak? Jadi begini ya kita mencari Saya sering bercanda nih sama supplier-supplier baru Saya bilang mencari supplier itu kayak mencari istri atau mencari pacar sih Saya maunya mencari sesuatu yang long term gitu loh Jadi visi-visi kita harus sama Dimana mereka bisa membantu kita Membantu customer kita untuk membangun dream home mereka Jadi itu kita memperlukan Satu mereka harus selalu mempunyai desain yang bagus Mereka harus menjadi leader di industri mereka sendiri Dan yang terakhir mereka juga harus memberikan suatu value ya Jadi saya gak harus bilang harga harus termurah Tapi untuk barang tertentu value-nya itu ada Jadi customer melihat oh ini value-nya bagus gitu loh Jadi kalau kita lihat di Wisma Sahati di logo kita di bawahnya itu Where you can get the best value Itu yang kita selalu mencari sih Quality, value, dan sharing dengan visi-visi kita Oke Berarti gak hanya asal comot ya Pak? Wah ini kayaknya murah nih bisa dijual nih Iya kita gak hanya nyari barang yang termurah atau barang yang itu sih Iya Oke oke Silahkan Pak boleh dilanjutkan Baik Jadi apa juga yang kita mencoba melakukan di tiga area kita yang kita fokuskan ini Kita mencoba melakukan supaya kita itu bisa membuat variasi sebanyak mungkin buat customer kita Karena kita juga mengetahui customer kita itu mempunyai taste yang berbeda Jadi kita mencoba karena sekarang juga semua orang sedang sibuk ya Jadi kalau bisa di satu tempat mereka bisa mendapatkan keramik buat kamar mandi, buat dapur, buat garasi Jadi itu semua buat kolam renang dan lain-lain Jadi kita mencoba membuatkan sesuatu sekomplit mungkin untuk kategori barang-barang yang kita pegang Itu yang kita coba buat customer kita Jadi kalau saya boleh bilang kita mencoba menjadi toko bahan bangunan yang paling komplit Untuk kategori yang kita pegang Iya Nah Pak Fuki saya mau tanya jadinya Kan tadi pengen juga menyiapkan segala sesuatunya gitu untuk customer gitu Berarti tidak hanya menyediakan bahan bangunannya saja Apakah Fisma Sati juga bisa sebagai ibaratnya konsultannya lah Mereka bisa berkonsultasi pada kebutuhan-kebutuhan dari customer-nya itu Pak Jadi kita juga memberikan after sale service Contoh salah satu janji kita kepada customer Kalau customer kita itu membeli saniter dari kita Kita itu menjanjikan kepada mereka bahwa teknisi kita itu bisa dipakai oleh mereka untuk menjadi konsultan Visit, kita bisa memberikan free visit untuk pemasangannya bagaimana Kalau sudah dipasang ada sesuatu yang kurang baik Itu kita memberikan after sale service Itu gratis Kita jadi teknisi kita bisa ke rumah customer kita Supaya mereka semua apa yang dia beli dari kita itu semua bisa bekerja dengan nyaman Fasilitasi juga ya Cara dalam instalasinya juga sudah disiapkan teknisi-teknisi sendiri gitu ya Pak Betul, betul, betul Oke Baik, baik Pak Suki Silahkan dilanjutkan Pak Ya, jadi ini mengenai keramik Saniter Kita juga ada bathtub Shower Jadi itu semuanya complete Nah yang terakhir adalah ini parket Parket ini adalah produk terbaru yang kita masukin Kita berkecimpung di dunia ini sudah 10 tahun Produk kita yang terbaru ini adalah Sehati Super Parket Dimana parket kita ini 100% tahan rayap dan 100% tahan air Menarik nih Pak Jadi Sehati Bisma Satu selain sebagai distributor gitu Pak ya Juga melahirkan satu produk sendiri gitu Pak ya Betul, betul Kita ini dalam produk ini kita memakai branding kita sendiri Tapi memang kita bukan menjadi pabrik Kita ada satu pabrik di China yang kita bekerja sama Dan mereka memang juga salah satu pabrik yang cukup lama ya Bermain di bidang parket ini Dan kita memakai branding kita sendiri sih Untuk ini Wow Keren Jadi ini lebih Lantai kayu berarti Pak ya Betul, betul Ini parket Top kan Oke, oke Oke, mungkin di company profile ini ada ingin disampaikan kembali? Oh, ini menarik nih Nah yang terakhir saya mau sedikit sharing ya Jadi kita di Bisma Sati Karena kita mungkin sudah cukup lama Kita itu sudah melakukan banyak sekali proyeknya ya Baik mall, depstore, supermarket Bandara, apartment Kita semua sudah Menjalankan Proyek-proyek tersebut Tetapi saya sering cerita Yang saya sangat membanggakan itu ya Kita Contoh seperti hotel Kita bisa supply ke hotel bintang tujuh Seperti kita supply di Bulgari Hotel di Bali Nah itu hotel bintang tujuh Tapi kita juga pernah supply ke Fave Hotel Ya Fave Hotel kan kalau kita boleh memang itu budget hotel di Indonesia Jadi Range kita-proyek kita itu benar-benar sangat luas Kita benar-benar mau menguasai dan menjiwai Untuk produk-produk yang kita masukkan sih Menarik nih Pak Jadi sebetulnya dari masa hati pun Nggak hanya cuma untuk kebutuhan rumah tinggal Homeowner gitu Pak ya Residensial Hanya perumahan perorangan gitu Tapi juga dari sisi market project juga Digarap juga ya Pak ya Betul-betul Wow Ini apakah semuanya di setiap showroom itu ada divisi itu Pak? Untuk divisi project Memang kita hanya Adanya hanya di Jakarta Tapi Project itu kadang-kadang Rada unik ya Soalnya seringkali ya Apa yang terjadi di Wisma Saati Kita ada owner nih bangun Bangun rumah Beli di Wisma Saati Nah owner ini kan juga pemilik bisnis Tiba-tiba dia bangun hotel Nah terus dia ke showroom kita lagi Karena mungkin Mungkin ya dia puas dengan Pembelanjaan untuk rumah dia Nah untuk hotel dia dia juga Kembali lagi ke kita Jadi sebenarnya walaupun showroom kita sebenarnya bukan khusus untuk project Lebih ke retail Tapi di showroom-showroom kita itu juga sering kita Menjalani project sih Hotel Cafe Dan Banyak kan itu owner yang Mempunyai bisnis tersebut Untuk rumah sendiri mereka beli dari kita Untuk bisnisnya dia juga Kembali ke Wisma Saati Begitu Untuk company profile saya Saya rasa sampai disini saja Iya Wah ini juga banyak Sampai bandara ya Pak ya Oh iya Mengenai bandara Kita di Indonesia Sudah mengerjakan beberapa bandara Yang paling besar Soekarno-Hatta 3 Terminal 3 Itu lantainya memakai Kita Dan di balik papan juga Kita Mayoritas daripada lantainya Memakai Bisma Saati juga Produk Bisma Saati Berarti Kalau misalkan untuk proyeknya sendiri Tadi kan Bapak sebutkan Showroomnya ada di Jakarta Bandung Surabaya Semarang Tapi kalau proyeknya sendiri Bisa di luar itu ya Pak Oh iya Kita kalau proyek banyak sekali sih Betul Yang di luar Jawa juga bisa ya Pak Iya betul Betul-betul Berarti Tidak perlu khawatir Kalau misalkan proyeknya Dimana saja Berarti bisa ditangani langsung oleh Wisma Saati Gitu ya Pak Iya Terima kasih Pak Fuki Ngobrol-ngobrol Sini kita mengenai Histori dari Wisma Saati Mudah-mudahan 45 tahun Bukan Hanya berhenti di situ ya Pak Akan terus Puluhan tahun lagi Wisma Saati ada Dan mudah-mudahan Akan lebih Bagus lagi nanti Showroom-showroomnya Nah Amin Dan Bapak-Ibu sekalian Seperti yang sudah Kita sampaikan di depan Hari ini Produk of Fuki kita Cukup beda Karena hari ini Kita akan main-main Secara virtual Se-showroom Terbaru ya Pak ya Terbaru dari Wisma Saati Ini Ini adalah Showroom Wisma Saati Yang ada di Bandung ya Pak Fuki Betul ya Pak Betul Iya Dan Di sini juga kita Sudah kehadiran Pak Samuel Dan juga Pak Yono Yang akan Memandu kita Untuk sedikit Share Atau Ada video Mengenai Showroom Usna Saati Yang ada di Bandung Saya akan Coba untuk Menyapa Pak Sam Selamat siang Pak Sam Selamat siang Pak Selamat siang Pak Selamat siang Pak Samuel Saya Bukan Saya sebagai Showroom Manager Di Masa Di Bandung Oke Oke Mungkin boleh Diputarkan dulu Video Ya boleh Sebentar ya Di Masa Hati Sudah terlihat Oke Ya Ini mungkin Tampak depan Dari Pintu showroom kami Pintu Masa Hati Bandung Pintu masuknya Dan kita masuk ke Lantai 1 ya Lantai 1 ini Lantai khusus Big Slap Jadi Semua Tal yang Big Slap Ada di D1 Lantai 1 Lantai 1 Kita juga Lihat Koleksi-koleksi Ada dari Atlas Ada di Pintu Pintu Ada Tal dari Kita juga Di Display Padanya Nah ini Teman-teman Dan baik-teman Tidak boleh khawatir Ini hanya Video teaser Jadi setelah ini Betul-betul Visit Secara virtual Ke Pintu Masa Hati Wow Pak Samuel Sambil Bertanya Pak Samuel Tadi Pak Samuel Sempat bilang juga Untuk Talnya juga ada Dari Sehati ya Pak Berarti Sehati sendiri Tidak hanya Mengeluarkan Parket Tapi ada produk Lainnya Seperti itu Ada Ada Kita sudah mulai Ada produk Dari saat Lantai Lantai Mesenin Di atasnya Lantai 1 Tadi Itu Disini Kita bisa Lihat Kerami-kerami Ginding Dan juga Bisa Diparket Ada di Lantai Ini Jadi Di set Section Kita Ngomongin Misalnya Tiles Gitu Ya Jadi Bus Masyati Sudah Buatkan DPS Ini Tiles Untuk Kebutuhan Dinding Dan Untuk Kebutuhan Lantai Betul Jadi Kebayang Banyak Kita Kalau Kebutuhan Kita Apa Mau cari Biasanya Apa Ya Kalau Di Dapur Mau Black Flash Biasa Kebayang Pak Ini Saat Diparket Lebih Sampai Dijelaskan Dan Mungkin Yang konsep terbaru Dari Showroom Ini Kita Mau Minimalisir Sliding Panel Nah Kenapa Tumpah Biasanya Menarik Biasanya Showroom Itu Sliding Betul Jadi Kalau Selama Ini Permasalahan Kita Susah Sliding Sliding Jadi Malas Jadi Di Showroom Ini Mungkin Nanti Banyak Cerita Tentang Desain Jadi Kebanyakan Disini Display Langsung Terlihat Jelas Jadi Terpantang Jelas Itu Tidak Perlu Kita Susah Untuk Tarik Display Memudahkan Customer Kadang Kalau Kita Sliding Display Kalau Yang Di Belakang Ujung Di Pojokan Susah Ya Pak Ya Sini Kita Buat Lebih Lega Nomor Bisa Bener Bener Kopi Disi Kita Dengan Buat Customer Buat Dream Humum Ini Lantai 2 Lantai Tiles Sini Tiles Tiles Juga Tapi Untuk Yang Ukuran Di Bawah 120 Jadi Untuk Yang Kekil Kekil 60 80 80 1 60 S20 Semua Tanpa Sliding Semua Baca Enggak Mudah Sangat Customer Untuk Lihat Kalau Mungkin Enggak Mau Lama-lama Di Luar Cepet Cepet Lihat Itu Bisa Sekali Jalan Lihat Semua Koleksi Kita Gak Perlu Tarik Tarik Display Yang Tadi Pak Fuki Sampaikan Ya Konsep Konsep Seperti Ikea Berasa Makas Disini Kita Bisa Tahu Betul Kebutuhannya Kita Langsung Kebayang Oh Bagus Buat Di Kamar Di Area Living Room Seperti Kita Seperti Ini Kita Membikinkan Suatu Island Island Kecil Dimana Kita Mencampurkan Saniter Dan Keramik Di Suatu Tempat Satu Area Supaya Customer Juga Mempunyai Bayangan Ini Bisa Kita Coba Kita Mandi Atau Apa Ya Pak Tapi Misalnya Kita Dudukin Atau Apa Itu Possible Ya Pak Pasti Bisa Karena Keloset Harus Dicoba Kalau Dilihat Aja Gak Bisa Harus Didudukin Dan Di Lantai Ini Ada Kita Saniter Sebagian Saniter Dari Cina Posisnya Ada Produk-produk Kita Yang Baru Yang Berwarna Wangi Ada Juga Kids Play Dawn Jadi Ketika Orang Tuanya Sedang Milih Tidak Perlu Anaknya Berlari-lari Kemana-mana Hingga Bisa Ditaruh Di Kids Play Dawn Mereka Bisa Tenang Senang Mainan Orang Tuanya Senang Milih Keramik Dengan Tenang Gitu Ya Terus Pak Jadi Betul Juga Tangan Suka Gratis Ya Istilah Ini Lantai Diga Lantai Saksinya Hands Roll Semua Barang-barang Bagian Besar Barang-barang Hands Roll Display Disini Shower Shower Pipe Koleksi Hands Roll Balik Baliknya Juga Balik Lagi Kita Hingga Ada Beberapa Island Island Kecil Beberapa Island Kecil Yang Bisa Menggambarkan Layak Buat Tayan Buat Contoh Kan Juga Untuk Kira-kira Ada Gambaran Kamar Mandi Intian Mereka Seperti Apa Dream Batum Mereka Seperti Apa Ini Area Tensi Kira Seperti Itu Nah Pak Di Setiap Brand Itu Kan Mungkin Contoh Mungkin Atlas Atau Hang Luhu Mereka Punya Produk Atau Seri Seri Unggulan Apakah Kita Cari Masa Sati Juga Ini Ya Betul Ada Contoh Yang Kita Lihat Ini Ini Mungkin Terbesenya Jadi Seri Aksor Aksor Section Jadi Di balik Itu Display Display Dari Satu Aksor Seri Yang Didesain Desainer Desainer Lipstuff Patricor Violar Banyak Lagi Jadi Kita Segmented Jadi Kita Lihat Kita Tau Oh Ini Desainer Section Ini Yang Mungkin Lebih Portable Kita Sudah Satu Sampai Nah Di Spot Spot Ini Kalau Dari Desain Asteroom Yang Dibandung Ini Showroom Terbaru Berarti Pak Ya Showroom Terbaru Itu Dipisahkan Dipisahkan Atau Dicombine Antara Mungkin Brand Yang Ekonomis Sama Yang Mungkin Agak Amel Sama 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 Pemisahannya Kalau kita Vibrant Lantai Dicombine 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 Tapi Kalau Untuk Dari Dicombine Dicombine Satu Teman Pisah Pisah Section Sama 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 естно Oke Kayak lagi di Kalau lagi malam Kayak di club ya Pak Jadi kayak Malam-malam Kayaknya papuknya Mesti harus sering-sering cek Pak Takutnya Terima kasih Pak Sen Tadi Terima kasih Teman-teman dan Bapak Biskalian Tidak hanya sampai disitu Kita Terpapal Di virtual visitnya Dan sekarang kita akan langsung saja Ke Virtual visit kali ini Dan Disini kita akan dipandu oleh Pak Iwono Dan juga nanti Pak Samuel juga akan Ikut membantu kita di beberapa Lantai dari Sosot-Sosot-Hati Nah kita udah bergabung disini Sudah ada Pak Iwono Halo siang Pak Iwono Halo siang Pak Iwono Siang Pak Iwono Siang Pak Iwono Pak Sudah siap Pak Aja kita Jalan-jalan Siap Ini Selatan Bandung Sedang hujan hari ini Wow 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 Seluruh Miss Masati Di Cendo Saya ajak kalian Oh di Cendo ya Pak Iya Di Cendo Ini adalah pintu Masuk dari Masati Itu parkiran Sampai Dapat Mobil Pak 23 Sampai 25 Mobil Wow Pak Iwono Tadi saya sempat lihat Pak Di depan masih ada karangan bunga Apakah Miss Mas Hati Bandung ini Bener-bener baru Buka Pak Betul Pak Sisa Kita ini Sebenarnya baru Grand Opening Tagal 9 kemarin Jadi ini masih Bener-bener Fresh Dan New Masih Baunya masih Baru nih Pak Masih banyak Bau chat Sedikit Bau chat Mas Oh ini bagian Oke Ayo ajak kalian Sendiri dulu ya Kita masuk Masati Akan disambut oleh Saksionis kita Mbak Irna Hai Mbak Irna Halo Mbak Irna Tadi saya akan Tadi sudah sempat Kita jalan-jalan Cara virtual Sebelumnya ya Mas Bayah Dan Mbak Irna Ini saya akan Jelaskan aja Feature-feature Untuk Jauh Rumus Masa Hati Jandu ini Kita mulai dari Tengah ya Konsep Sebenarnya konsep Untuk Bangun showroom ini Adalah Sebenarnya Simple aja Karena kita kan Istilahnya itu Banyak Customer ya Jadi kita Masang aja Bikin displaynya Itu yang simple Yang flowing Cuman Tetap Representatif Disini kita Masang aja Bikin area void Yang cukup gede Itu duanya Supaya Situasi Udah jangan Lebih Lantar Kita juga Pasang sistem Tipas angin yang besar Salah satunya Untuk mengingat Penggunaan AC Selain itu Fungsi void Yang tinggi Ini void Sekitar 7,5 meter Jadi Cukup tinggi Salah satu Tujuannya void itu Untuk display Ceramik yang ini Jadi Seperti tadi Sudah siapkan oleh Pak Sam Melalui lantar satu Itu tujuannya Untuk display Big slab Yang kadang-kadang Kita susah Untuk membayangkan Seperti apa sih Kalau big slab itu Dipasang di rumah Kita masing-masing Jadi disini Kita berusaha Men-display Sebanyak mungkin Semaksimal mungkin Jadi Customer itu Bisa membayangkan Kalau Seandainya Keramik yang Tantik ini Dipasang Di Mereka Seperti ini Misalnya Ini itu Termasuk produk Atlas Concord Ini Mungkin Mbak Putri Semoga mendengarkan Mbak Putri Atlas Ini cukup Ini cukup Spesial Karena Kita sebutnya Endmatch Jadi Uratnya itu memang Nyambung Satu sama lain Jadi kita mau Tambah ke kanan Mau tambah ke atas Ke kiri Atau ke bawah Itu Dia nyambung Jadi kalau Dipasang di lantai Limah Akan kelihatan Sangat bagus Ada lagi Yang Biasanya Orang kadang Pasang untuk Feature wall Lebih Keramik-keramik Yang Big match Seperti ini Jadi semua Masih berlantuk Dari Atlas Setelah itu Saya bawa dulu Ke Hamparan Tone Ini sebenarnya Sister company Kita Dan Mungkin Hamparan ini Baru ada Di Jakarta Dan Dibanding ini Jadi selain Kita jualan Keramik style Ini juga ada Yang benar-benar Real Malbur Jadi Termasuk granit Onyx Trafetin Pokoknya Berhubungkan dengan Batu alam Yang bukan handmade Bukan man-made Betul Sebenarnya masih ada Mas Cuman Kita tetap Sebisa mungkin Kita display Jadi customer Lebih enak Kelihatnya Lebih Gampang juga Kadang-kadang Untuk Motif-motif Yang Susah Untuk Dibayangkan Kalau kita pakai Stance ID Wah ini Wah ini Langsung kebayang Wah ini Ya betul Ini mas Sebenarnya tujuan utamanya Kita disitu mas Saya bawa lagi Ke feature berikutnya Seperti yang tadi Pak Fikji jelaskan Mungkin hanya beberapa Showroom Yang intinya Feature ini Di showroomnya Mas Disini Kita display Untuk Benar-benar live Jadi customer tujuan coba Keluar ID Itu seperti apa Salah satunya Mungkin kita coba Disini Mas Ini salah satu produk Yang termasuknya Baru Ini airnya Benar-benar Soft Banget Jadi kita langsung Bisa mencoba Produknya ya Pak Di depan Betul Mas Ini udah Benar-benar Kayak Bawa spa Ke rumah Dah Selain itu Juga Masih ada lagi Jadi Keran-keran Yang kita pasang Disini Itu Terutama Yang mewakilkan Feature-feature Unik Dari Showroom Dari Keran-keran Yang kita punya Disini Mas 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 Wah Sayangnya Akan Merusak Ke Apa Namanya Keindahan Sosahati Pak Nanti Pak Saya Arahkan Gayanya Mas Saya Bantu Mas Tenang Saya Harus Nge-gyam Dulu Kayaknya Pak Boleh Beranti Mandi Di situ Jadi Kode Sensor Mas Sengaja Dibukin Yang Mudah Jadi Customer Juga Enak Neliatnya Dari Panel Digabung Dengan Display Batrum Situation Jadi Customer Kita Lebih Mudah Ini 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 Pak Iwono Betul Ini Juga Keramik Yang Spesial Khusus Untuk furniture Untuk Seneja Sama Produknya Atlas Juga Yang Natural Rain Sebagian Yang Sudah Hikuti Presidasi Mbak Putri Harusnya Semoga Masih Ingat Bahwa Keramik Itu Kalau Dipotong Turatnya Masih Ada Di Dalam Jadi Benar-benar Seperti Marmarin Asli Ini Disini Kita Ada Bar Bar Sederhana Untuk Customer Kalau Misalnya Pengen Minum Atau Makan Dan Kita Punya Area Terbuka Di Luar Untuk Mojok Santai Ini Mas Jadi Memang Sengaja Kita Bikin Lebih Flowing Jadi Baik Situasi Orangnya Maupun Situasi Udaranya Apalagi Di Masa Pandemi Ini Kan Kita Lebih Enak Kalau Ada Udara Yang Lebih Lancat Ini Kita Sebutnya Pojok Mesran Mas Pojok Mesran Pak Mungkin Benar-benar Harus Sering Cek Pak Nanti Harus Ngecek Disitu Ya Oke Sini Untuk Lantai Berikutnya Bisa Dibantu Dengan Pak Sem Silahkan Pak Sem Terima kasih Pak Iwono Sama Sama Pak Iwono Sekarang Ada Lantai Mesan Sekarang Lantai Ada Satu Beaker Pol Yang Tadi Saya Sempat Bilang Ini Adalah Stock Game Sah Untuk Goal Tiles Display Display Goal Tiles Kita Punya Sama Pop Diminugaskan Untuk Para Customer Para Sainter Untuk Membayangkan Seperti apa Hasilnya Ketika dipasangkan Di Juga Malah Satu Section Yang Saya Tengok Sehati Skor Teknologi Terbaru Dari Laminate Yang Tahan Air Tahan Rakyat Dan Langsung Kita Bisa Lihat Semua Koleksinya Tidak Perlu Dibuka Udah Lagi Langsung Bisa Lihat Semua Varna Varna Yang Banyak Customer Langsung Lihat Langsung Memutuskan Apa Yang Mereka Mau Kita Juga Pasang Juga Di Partainya Ini Yang Mungkin Tidak Banyak Project Yang Punya Mungkin Satu Satunya Kita Yang Bisa Dipasang Herringbone Jadi Motifnya Seperti Itu Ya Pak Iya Motifnya Seperti Ini Sebabungannya Tidak Kelihatan Atau Memang Cara Pengaplikasi Yang Memang Perfect Atau Memang Tampilan Ini Pak Memang Tampilan Seperti Ini Setelah Kalau Yang Ini Tiles Tiles Tapi Motif Motif Kayu Sama Ada Dari Atlas One Port Juga Ada Pasuan Nota Dan Ada Juga Dari Hati Alias Hati Sama J Lagi Ini Ada Ini Spot Untuk Air Part Jadi Buat Para Customer Para Pasuan Tidak Perlu Lagu Kalau Blank Di Tempat Kita Karena Ketika Mereka Sudah Menderita Mereka Kadang Mereka Sudah Belum Nih Sudah Jadi Kalau Ada Problem Ada Apa Gimana Kita Mengeras Kita Bisa Setiakan Semua Scare Part Semua Anak Di 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 Kita Pasuan Tadi Kan Pasuan Ada Beberapa Pasti Semua Material Atau Produk Produk Di Display Pak Ya Itu Apakah Produk Produk Yang Display Apakah Dipastikan Itu Produk Yang Ready Stock Mayoritas Ready Stock Mayoritas Ready Stock Mayoritas Ready Stock Ini Area Farge Dan Bagaging Itu Tri Pillars Yang Tadi Sempat Pak Kupi Jelasin Ini Tiga Hal Garansi Yang Bisma Satu Bisa Berikan Yaitu Free Technician Onside Onside Visit For Technician Bisa Datang Untuk Menurutkan Supervisi Dan Berarti Mungkin Deputi Untuk Keseraman Sultan Yang Gak Perlu Fatir Kita Punya Best Price Guarantee Jadi Gak Perlu Sesuai Dengan Logit Kita Jadi Percaya Kalau Beli Bindu Semalas Mungkin Kemahal Kita Punya 5 Year's Guarantee Untuk Sanitar Untuk Sanitar Oke Jadi Ada Pertanyakan Ke Pak Fuki Pak Tadi Salah Satu Elemen Dari Servis Adalah Free Supervisi Supervisi Ya Pak Betul Betul Ada Apa Namanya Standar Dari Proyek Nggak Si Pak Mungkin Berat Supervisi Tersegi Baru Bisa Di Supervisi Proyek Atau Kita Sebagai Customer Tinggal Minta Aja Ke Team Dari Wisdom Untuk Melihat Supervisi Proyek Nya Mungkin Ada yang Hanya Bangun Satu Kamar House Gitu Ya Department Gitu Pak Kita Gak Ada Jadi Kalau Untuk Hanya Bikin Satu Kamar Mandi Aja Kita Juga Bisa Teknisi Kita Supervisi Asal Asal Lokasi Proyek Itu Atau Lokasi Rumah Tersebut Di Bandung Surabaya Semarang Dan Jakarta Kita Teknisi Kita Bisa Kesana Oke Kita lanjutkan Di Lantai Ini Ya Kalau Dimesan Ini Sudah Selesai Kayaknya Mungkin Lanjut Ke Pak Iwono Di Lantai Selanjut Terima Terima Kasih Pak Oke Kita Kembali Pak Iwono Terima Kasih Pak Sen Sekali lagi Saya hadir Kembali Lantai Berapa Ini Lantai Tiga Mas Bay Jadi Lantai Tiga Ini Khusus Untuk Area Aksor Dan Dan Hasbro Yang Kita Tau Lantai Aksor Hasbro Salah Satu Zen Jeman Yang Dia Juga Kerjasama Dengan Desain Terkenal Seperti Philip Starr Antonio Citerio Patricia Okiola Gian Mari Masow Jadi Disini Ini Bisa Dikatakan Salah Satu Showroom Atau Display Hasbro Yang Terbesar Di Asia Tenggara Si Wow Berarti Satu Lantai Itu Untuk Hasbro Semua Dan Aksor Ya Pak Betul Satu Lantai Ini Didefisikasikan Khusus Untuk Hasbro Dan Aksor Mungkin Luasan Yang Mirip Kita Ada Serum Di Sulabaya Dengan Luasan Yang Hampir Sama Saya Tadi Belum Sempat Tanya Jadi Untuk Luasan Dari Serum Seluruh Itu Ada Berapa Square Meter Ya Pak Hukie Atau Pak Iwono Kalau Sebelum Kita Sekitar 3300 Sampai 3400 Kebayang Nih Kalau Menter Sebelum Kayaknya Terus Juga Feel Yang Mau Produk Yang Mau Di Aplikasikan Di Rumah Kita Kebayang Banget Di Pak Ya Jadi Kita Displatenya Juga Tidak Main Main Kita Bawa Brand Yang Kepenal Kualitas Yang Bagus Jadi Kita Terpenuh Jaga Image Tersebut Kan Nah Ini khusus Untuk Saya Sedikit Pengen Sedikit Mengelaborate Di Bagian Fitting Fitting Ini Pak Kita Ngomongin Keran Ini Apakah Ada Pilihan Pilihan Tentu Dan Support Tentu Oh Ini Bagian Ini Seri Aksor Atau Mungkin Bagian Ini Seri Yang B Atau Apakah Memang Disetting Sampai Sebegitunya Pak Jadi Jadi Untuk Serum Sini Maupun Serum Yang Lainnya Sebenarnya Kita Memang Bagi Dua Mas Untuk Aksor Selain Kita Untuk Yang Lebih Exklusif Lebih Mahal Itu Memang Kita Terpisah Tidak Terpisah Banget Cuman Memang Sengaja Kita Pisahkan Jadi Untuk Area Ini Khusus Untuk Koleksi Aksor Begitu Pula Dengan Kitchen Mixer Setelah Itu Kita Lanjut Ke Produk Hans Kruhe Cuman Hans Kruhe Juga Kan Ada Level Levelnya Mas Termasuk Salah Satunya Ini Yang Terbaru Istiniti Itu Ada Di Up Levelnya Hans Kruhe Ini Masih Sama Mas Jadi Konsepnya Itu Kita Memang Sengaja Dibikin Yang Bebas Ajalah Kulunya Mau Gimana Sama Disini Gak Bisa Diaplikasikan Buat Mandi Ya Pak Gak Ada Airnya Tapi Sini Bisa Kalau Mau Pura-pura Mandi Mas Wah Ini Juga Ada Spot Buat Buat Duduk Ya Kadang-kadang Customer Ada Yang Capek Atau Mau Diskusi Sesuatu Dengan Keluarganya Atau Dengan Teles Bisa Anju Spot Dibutuk Begini Sambil Santai Sambil Sedikit Memadang Ke arah Kota Bandung Sambil Jangan Lupa Mulia Pergi 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 Pak Saya mau Nanya Tadi kan Di lantai Satu Di depan Lobby Pun Itu Ada Sedikit Product Live Untuk Shower Shower Nah Kalau Yang Disini Apakah Ada Untuk Untuk Lantai Tiga Ini Kita Hanya Live Display Untuk Tidak Untuk Yang Show Dan Kita Fokuskan Di Bawah Jadi Customer Bisa Lihat Langsung Bisa Coba Langsung Supaya Nggak Lupa Jadi Kalau Mau pulang Oh Iya Masih Ada Keren Saya Mau Coba Oh Ini Menarik Ya Mockup Mockup Udah Langsung Di Desain Dalam Bentuk Sebuah Kamar Mandi Jadi Nggak Hanya Milih Batat Nya Doang Gitu Tapi Udah Dapat Inspirasi Dari Tiles Pake Apa Ya Dian Pake Apa Wastafol Kayak Gimana Gitu Ya Kombinasi Tanya Tiga Mbak Jadi Untuk Klamet Dinding A Mungkin Bisa Dipasangin Dengan Lantainya Untuk B Atau Variasi Klamet Dinding Yang Lain Tiga Itu Cukup Menarik Desain Desain Kalau Boleh Tau Apakah Hire Interior Desain Tertat Dupa Atau Artistek Tentu Karena Corum Menarik Gitu Jadi Tidak Tengah Degan Barang Tapi Barang Tertatan Dengan Rapi Enak Dilihat Kayak Gitu Jadi Penasaran Pak Jadi Mungkin Saya Jawab Jadi Wisma Saati Kita Selalu Mau Menekan Cost Oke Karena Penekanan Cost Itu Penting Sekali Kalau Saya Gak Bisa Menekan Cost Internal Kita Saya Gak Bisa Memberikan Harga Yang Murah Ke Customer Kita Nah Jadi Seluruh Desain Ini Untuk Bisma Saati Kita Semua Memakai Desainer Interior Interior Desainer Kita Sendiri Itu Dipimpin Oleh Pak Yuwono Sendiri Jadi Dia Dan Timnya Yang Mendesain Semua Showroom Ini Kecuali Ada Dua Area Khusus Yang Kita Kerjasama Dengan Arsitek Terkenal Di Bandung Dimana Mereka Mendesain Area Tersebut Tapi Selain Dua Area Itu Semua Showroom Kita Itu Didesain 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 oleh Yuwono Sendiri Wah Keren Karena Terus terang Keren Pak Terima kasih Banyak Tidak Tidak Terima Barang Dan Ini Terlihat Lebih Homie Jadi Pengunjung Pan Lebih Enak Dan Lebih Betah Berlama Lama Disini Pak Oke mungkin setelah tadi topik sempat mention mengenai ada arsitek corner Oke kembali lagi nah sekarang saya ada di pantai dua tepat di depan pangga ini ada dua spot yang cukup menarik jadi mungkin baru pertama kali kita lakukan ya kita punya dua arsitek corner jadi untuk dua area ini ini adalah padron situation yang desain oleh arsitek ternama yang di Bandung untuk dua boot ini secara salah mungkin kita juga akan membuka kolaborasi dengan arsitek-arsitek lain Oh berarti ada kemungkinan berubah gitu Pak Fofi ya betul jadi area ini kita rencana mungkin memasang setelah satu tahun di sini dan setelah itu kita mau mencari kolaborasi lagi dengan arsitek lain ya kita 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 open untuk untuk kerjasama sih dengan arsitek-arsitek di Bandung terutama ya berarti masih membuka kolaborasi dengan arsitek lainnya di tahun depan gitu ya Pak pasti pasti dan caranya mereka yang akan apply desain Kak atau Pak Fofi dan tim nih yang mencari arsitek ini yang akan mendesain bathroom situationnya seperti itu mereka Oke untuk yang pertama kali ini karena kita baru mencoba trial ini makanya kita kita yang approach kepada arsitek-arsitek itu tapi untuk berikutnya kita open jadi kalau ada arsitek yang mau bekerjasama dengan kita mau membuat desain kita 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 terbuka kita sangat senang sekali untuk bisa kolaborasi dengan arsitek baru sih interior desain baru nah keren oke nah yang sedang saya set ini arsitek dari parod associate dan kalau yang di bandung pasti di bandung yang selanjutnya ini boot kedua sama ini juga dibesain oleh arsitek ternama juga di bandung kalau yang ini namanya idea plus ya ya desain dari mereka kita lanjut ya mohon baik ya bisa nah ini juga masih ada desain bathroom-bathroom situation yang lain masih banyak yang lain kalau yang yang lain ini terserang yang mendesain ya Pak Juwono dan tim ya gitu pasen saya mau nanya nih pasen tadi kan di sebut sempat dia ditunjukkan ada berapa mockup-mockup nah ini kan ibaratnya kalau kita familiar dengan kayak seperti di ikea dan kalau di ikea tuh suka ada price tag nya jadi ketika customer datang gitu kan oh ini kalau untuk satu ruangan kamar mandi ini nilai totalnya sekian apakah ada gitu Pak jadi customer pun datang sudah ada kisih-kisihnya nih berapa total harganya gitu pasti ada sih bisa kita selalu kasih price tag di ujung-ujung island seperti ini ya jadi untuk semua item yang ada disini kita bisa langsung cek di price tag yang ada disini balik lagi ke lantai terakhir kita ini memang masih dalam tahap peningkunaan jadi masih banyaklah pojok-pojok yang perlu diselesaikan Oh ini di area kemateri ya Pak ya ini kembali ke segera segeri di mana lantai ini kita diselesaikan untuk kohler Oke ya khusus untuk lantai ini kita dibantu sama tipisannya kohler sendiri tapi tetap ada penyesuaian dikit-dikit karena kan kadang-kadang material keramik yang mereka saja dengan yang kita punya agak sedikit berbeda jadi tetap ada penyesuaian ini juga sama konsepnya jadi seperti satu bathroom satu bathroom ada koleksi keran juga kurang lebih pocetnya mirip Mas benarnya ini saya pengen sedikit membahas desainnya nih kebetulan kita lagi ngobrol sama desainernya kan kita jadi dari sisi desain kan kebanyakan memang kita lihat tadi warna-warannya lebih ke monochrome ya Pak Iya betul lebih ke apa namanya feelnya lebih yang ke industrial apakah memang dari desain awalnya seperti itu atau memang itu salah satu cara untuk produk ini lebih pop-up gitu Pak kalau untuk lantai yang lain-lainnya Mas memang sengaja sebenarnya saya kita kasih background yang warnanya lebih gelap supaya produk-produk yang di display itu lebih pop-up memang yang tadi Mas Bae bilang dan itu kita kan juga harus tetap memiliki masalah maintenance karena keramik itu sifatnya seperti fashion jadi kita sering banget berubah jadi kita harus bisa manaj display itu supaya cepat instalasinya cepat displaynya cepat bagus cuman kalau ada perubahan kita tetap mudah untuk merubah display tersebut sekarang Mas Beli kita akan beralih ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat mungkin nanti Pak Fuki bisa bantu jawab atau nanti boleh tim lainnya Pak Yono atau Pak Sam untuk menjawab pertanyaan yang bukan pekan yang ada di kolom chat pertanyaan dari Pak Widodo, beliau bertanya apakah Wisma Sahati sudah ada di marketplace Pak? sudah ada di marketplace kita di Tokopedia dengan nama Wisma Sahati dan di Lazada kita juga ada itu adanya di caller official store kalau di Lazada kita hanya menjual barang-barang caller waktu dekat ini kita juga rencana membuka marketplace untuk Hans Grohe jadi itu sedang kita tiapkan sekarang dan kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Arvin ini sedikit hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Widodo apakah di sosial media dan web yang dimiliki kita bisa melihat barang yang ready? seperti itu Pak bisa melihat barang yang ready bisa, jadi di website kita kita menayangkan barang-barang yang ready talk-talk yang kita ada di situ seperti yang tadi saya uraikan setelah itu mereka bisa mempunyai pilihan bisa beli di Tokopedia kita atau bisa beli lewat website kita semua oh baik semoga cukup menjawab Pak Arvin tanyaan berikutnya dari Pak Iwan Kustiawan yaitu untuk garansi produk serta komplain kerusakan apakah harus ke Wisma Sahati atau ke suppliernya Pak? dan berapa lama komplainan bisa diganti baru? untuk garansi tadi saya jelaskan sebenarnya garansi itu ada dua baik supplier maupun Wisma Sahati mereka juga bisa melayani ini mengenai berapa lama komplainan bisa diganti dengan baru kita sebisa mungkin ya kita menggantikan dengan cepat kalau misalkan barang baru misalkan dipakai dan barangnya rusak atau apa kan misalnya apa yang kita lakukan kita menggantikannya jadi kita bener-bener mencoba untuk gantikan yang baru secepat mungkin soalnya saya juga mengerti customer itu mempunyai mau masuk ke rumah baru itu mereka sangat excited jadi saya juga gak mau mereka menunggu terlalu lama sampai berjumpa kembali lagi teman-teman dan bapak ibu sekalian di sesi talk show katalog pro yang lain di sesi product of the week di setiap hari Rabu jam 2 siang dan juga protok hari jikat jam 2 siang sekali lagi terima kasih Pak Fuki Pak Samuel Pak Yono dan Bumel sharingnya tentang Lisma Saati dan juga showroomnya mudah-mudahan teman-teman yang habis disini bisa datang atau mampir ke showroom di Bandung khususnya dan juga showroom-showroom Lisma Saati yang lain selamat siang dan sama story semoga sehat semua terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax